Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah, hama ba'd. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, pada postingan atau video sebelum ini, ini ada seorang yang memberikan komentar, yang mengatakan bahwasannya admin ini menyalahkan saja amalan orang lain. Gusbahak pun ini yang berilmu, tapi tidak mudah menyalahkan amalan orang lain. Dan yang perlu kami jelaskan, bahwa kita tidak sedang menyalahkan atau menyebut kesalahan-kesalahan orang lain. Dan juga tidak membabi buta untuk menyalahkan tanpa alasan syari. Dan tidak patut disebut menyalah-nyalahkan, karena ini bentuk nasihat, bukan menghujat. Dan bentuk saling menasihati ini adalah perintah Allah SWT dan Rasulnya. Ada nas yang memerintahkan, baik di dalam Al-Quranul Karim maupun di dalam hadis Rasulullah SAW. Baik secara eksplisit maupun secara implisit. Di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Asr, dijelaskan Wal-Asr, Di dalam ayat lain, Allah SWT mengatakan, Bulan syahru Ramadhan al-ladhi unzila fihi al-Quran, Hudda linnas wabayyinatim minal huda wal-furqan. Bulan suci Ramadhan, ya, al-ladhi unzila fihi al-Quran, yang di dalamnya Allah SWT menurunkan Al-Quranul Karim. Hudda linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wabayyinat minal huda wal-furqan. Dan, menjadi penjelasan, ya, penjelasan minal huda, tentang petunjuk-petunjuk, wal-furqan, dan menjadi pembeda antara yang, hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, ya, yang taat dan yang maksiat, yang syirik dan yang tauhid, itu dibedakan. Artinya Al-Quran sendiri adalah petunjuk. Kapan manusia salah, kapan manusia benar. Ya, petunjuk mana tauhid, mana syirik, mana ketaatan, mana kemaksiatan, mana ibadah, mana yang bukan ibadah, mana syariat, dan mana yang bukan syariat, mana perintah, mana larangan, atau secara umum, dikatakan sebagai, Amar Ma'ruf Nahimungkar. Artinya selama Al-Quran ini masih ada, masih dipakai, maka selama itu juga tetap akan ada yang namanya, Amar Ma'ruf Nahimungkar. Dan Amar Ma'ruf Nahimungkar ini jangan diartikan kemudian, bahan untuk menyalah-nyalahkan amalan orang lain. Semua harus sesuai dengan porsi yang ditentukan. Katakan benar kalau memang sesuatu itu adalah sebuah kebenaran, meskipun datang dari orang atau kelompok yang tidak disukai. Begitu juga sebaliknya, katakan salah kalau memang itu adalah sebuah kesalahan, meskipun datang dari orang atau kelompok yang disukai. Karena yang menjadi standar kebenaran, itu bukanlah orang atau kelompok, atau ormas. Akan tetap yang menjadi standarisasi adalah Al-Quran dan Sunnah. Hadis Rasulullah SAW. Sesuai dengan pemahaman para salafus soleh. Kita simak bagaimana Gus Bahak menasihati jamaahnya, dan bukan berarti Gus Bahak ini sedang menyalah-nyalahkan orang lain. Suatu saat ada penyanyi dangdut top, terkenal di Indonesia itu. Itu nyanyi dangdut. Ya penyanyi ya da'i. Entah itu hakikat, entah macam, tidak tahu. Itu kaya itu fatwanya rujuk. Kalau kamu datangi dia pas main dangdut, masih saya beri izin. Tapi kalau datangi dia pas pengajian, itu tak larang. Kan santrinya jadi iskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Kan santrinya jadi iskal. Ini pas pengajian dilarang, pas dangdutan kok malah dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Tapi bukan berarti halal ya, dapat izin. Dapat izin kan potensinya bisa karena dilaranglah, tetap belerot. Terus suatu saat Si santri ini setengah wali Tidak wali tapi setengah Lama-lama itu mahami gurunya Mahami gurunya Ternyata sirinya begini Kalau seorang penyanyi Yang tidak pernah ngaji Kemudian ngomong agama Potensinya itu Sesat dan menyesatkan Tapi kalau dia sedang nyanyi Penyanyinya cowok Jangan bayangkan Sudah tua lagi Jadi potensi halalnya ada Maksudnya Tapi tidak alat musiknya orangnya Tapi kalau dia nyanyi Itu paling dosanya hanya nyanyi Jadi potensi halalnya ada Maksudnya Tapi tidak alat musiknya orangnya Tapi kalau dia nyanyi Itu paling dosanya hanya nyanyi Saya ulang lagi Tapi kalau dia nyanyi Itu paling dosanya hanya nyanyi Saya ulang lagi Tapi kalau dia nyanyi Itu paling dosanya hanya nyanyi Ya beliau adalah Gus Bahak Ya Yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjaga beliau Beliau mengatakan ada seorang penyanyi Sekaligus D'a'i Terlepas dari D'a'i seperti apa yang dimaksudkan oleh Gus Bahak ya Ini tentu ada Pengertian tersendiri yang dimaksud oleh Gus Bahak Gus Bahak melarang jamaahnya untuk mendatangi Majelisnya Ya Atau ceramahnya Ya ketika penyanyi itu berceramah Tapi mengizinkan ketika jamaahnya mendatangi konser dangdutnya Dan Gus Bahak menegaskan Mengizinkan bukan berarti halal Karena diizinkan disini Dikatakan oleh Gus Bahak Bisa karena Dilarang pun Tetap membantah Atau ngeyel Ya Ini perlu kita garis bawahi Ya Dari ungkapan Gus Bahak ini Ya Kalau kita sedikit tahu tentang ilmu Balagoh Ilmu Badeh Atau bagi orang-orang yang ahli kalam Kemudian Ahli dalam ilmu mantik Ma'ani Ini bisa menyimpulkan Dari Kronologis Ya Kronologi Dari Kronologi Dan Redaksi Yang disampaikan oleh Gus Bahak Ini ada mauduknya Ada yang dimaksudkan Artinya Anda dilarang untuk mendatangi konser dangdut Dan beliau membolehkan karena dilarang pun akan tetap ngeyel Ya Bisa jadi beliau melarang pun Tetap mendatangi konser dangdut tersebut Dan beliau Tidak mau mengatakan itu Halal Terlepas dari apapun hukum tentang musik yang ada Yang beliau condong kepada pendapat tersebut Tapi beliau Tidak menganjurkan untuk mendatangi Ya Kemudian tinggal kecerdasan kita saja untuk Mencerna Untuk menangkap maksud yang disampaikan oleh Gus Bahak Mengizinkan bukan berarti halal Tapi kita lihat di setiap konser musik Siapa yang paling banyak hadir Mereka kaum muslimin Mereka kaum muslimin yang paling banyak hadir di konser-konser musik Apakah dalam konteks ini Yang dimaksud adalah Bung Haji Roma Irama Maupun artis-artis yang lain Bahkan artis-artis yang sudah Dikenal dengan perbuatan maksiatnya Zina Khomer Narkoba Ya Kemudian Statement Gus Bahak Ya Atau apa yang disampaikan oleh Gus Bahak Yang mengatakan ketika mendatangi konser dangdutnya Ya Ketika dia sedang bernyanyi Ini maka potensi halalnya ada Ya Tapi harus diingat Ya Harus diperhatikan Gus Bahak mengatakan Potensi halal ada Pada orangnya Bukan pada alat musiknya Berarti disini secara Implisit Ya Atau secara terselubung Ya Gus Bahak ini menjelaskan bagaimana hukum alat musik tersebut Tinggal kita berpikir Kita pelajari Ya Kemudian kita tanyakan kepada orang-orang yang benar-benar alim Jangan kepada orang-orang yang suka bermusik Merokok Ya Yang mereka jarang Atau bahkan malas untuk mendatangi sholat berjamaah Tidak menutup aurot Kata-katanya kasar dan kotor Ya Karena memang seorang yang alim Seorang ulama Mustahil mempunyai kebiasaan-kebiasaan seperti itu Perhatikan Ya Kemudian siapkan juga Hati Ya Siapkan mental Belajar menerima sesuatu Meskipun sesuatu itu bertentangan dengan syahwat kita Dan memang begitulah Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Ya An'anas bin Malik Nyenyaknya Ketika azan berkumandang dia harus segera bangun Berwudu Solat Ya Berangkat ke masjid Untuk solat subuh berjamaah Berat Itu perkara yang tidak disukai oleh nafsu kita Secara nafsu Syahwat kita Kita menginginkan untuk tidur Ya Menginginkan untuk tidur Dan masih banyak Permisalan-permisalan Ya Yang untuk dijadikan sebagai gambaran Bahwasannya surga itu diliputi oleh perkara-perkara yang dibenci Bagaimana seorang lebih suka mendengarkan musik Lebih suka untuk mendatangi acara-acara Yang berbau kemaksiatan konser musik Ya Dan lain sebagainya Dibandingkan dengan mendatangi Terutama untuk solat berjamaah Meskipun tempat tersebut adalah dekat Ya Dekat dengan masjid Dekat rumahnya dengan masjid Ya Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Wahuffatin nar Bis syahwat Dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang disukai oleh syahwat Siapa yang tidak menyukai dengan Wanita-wanita cantik Harta Ya Sampai dengan membuat uang palsu Dan lain sebagainya Siapa yang tidak suka dengan musik Semuanya suka Hampir semuanya suka Akan tetapi Mereka menahan hawa nafsunya untuk Menikmati itu semua Bahwasannya Itu adalah larangan Allah SWT Allah SWT di dalam Al-Quran Mengatakan Innan nafsa La amarotun Bis su' Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada Perbuatan yang buruk Illa Marohima Rabbi Kecuali Nafsu yang diberikan rahmat oleh Rabbi Tuhanku Ya Dan nafsu yang dirahmati oleh Allah SWT adalah Yang bisa dikendalikan untuk ketaatan kepada Allah SWT Mengerjakan sholat Menutup aurat Dan perkara-perkara yang Diwajibkan Kemudian mengerjakan perkara-perkara yang dicintai Allah dari Yang sunnah-sunnah Meninggalkan perkara-perkara yang Dibenci oleh Allah SWT Dan itu tidak bisa dilakukan Kecuali oleh orang-orang yang Mampu melawan hawa nafsunya Yang dirahmati oleh Allah SWT Ya Semoga yang sedikit ini Bisa memberikan pencerahan Bahwa memang begitulah da'wah Amar ma'ruf nahi mungkar Ada da'i Ada mad'ung Kalau tidak boleh mengatakan salah kepada sesuatu yang salah Maka apa gunanya ada ulama Ada da'i Ada mubalik Apa gunanya ada amar ma'ruf nahi mungkar Yang tidak boleh adalah beramar ma'ruf Tapi dengan sesuatu yang mungkar Dengan menghujat Mencelah Berkata kasar kotor dan lain sebagainya Dan insya Allah Tidak akan ada Khususnya Para da'i Ya Dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah alaman haj salaf Ya Yang beragama sesuai Quran dan sunnah Di atas pemahaman para salafus soleh Yang melakukan hal seperti itu Semoga difahami Barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!